Pemirsa Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawasetengah memberikan penghargaan kepada mantan Gubernur Sulawasetengah Abdul Aziz Lamajido dengan mendirikan perpusakan yang dinamai Abdul Aziz. Ya, perpusakan yang dinamai Abdul Aziz Lamajido. Perpusakan ini diresmikan langsung oleh Gubernur Sultan Longki Janggola selasa pagi. Peresmian ini ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Gubernur Sulawasetengah Longki Janggola, penguntingan pita oleh keluarga Abdul Aziz Lamajido, serta penantanganan prasasti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sampetua. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawasetengah Sampetua mengatakan pemberian nama perpusakan tersebut sebagai bentuk penghargaan Kejaksaan Tinggi Sulawasetengah kepada Abdul Aziz Lamajido karena dikenal dengan sosok yang baik dan bijaksana. Selain menjabat sebagai Gubernur Sulawasetengah, Abdul Aziz Lamajido juga diketahui pernah menjabat sebagai Bupati Donggala dan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawasetengah. Sampetua juga mengatakan perpustakaan Abdul Aziz Lamajido tersebut terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan tujuan penderian perpustakaan yakni meningkatkan minat baca masyarakat di Sulawasetengah. Saya selama ini cuma tahu nama, nggak tahu orang. Ya, sekarang ketemu. Jadi ini tujuan kita itu adalah untuk yang baik. Ya, sepanjang sepengetahuan saya, almarhum ini baik. Tidak punya simpanan, baik doi maupun perempuan. Yang dibilang Pak Ustadz, ya, tidak kawin lagi, tidak kawin-kawin. Tidak nikah-nikah, cuma satu kali nikah. Dari Palu, Kabdika Chandra, Rizky Budiman, Palu TV, melaporkan. Ya, Bapak Rizky Budiman, masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Bapak Rizky Budiman, masih memiliki informasi menarik lainnya.